Intro Dan Allah memberikan cara Untuk setiap anak Adam Untuk menghapus kesalahannya Yaitu dengan cara bertaubat Assalamualaikum Penonton Youtube KJTL Layar Drama Indonesia Saya Faang Mau mengucapkan terima kasih banyak Untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali Di Youtube RCTI Layar Drama Indonesia Jangan lupa juga ya Untuk subscribe, like, share, and comment Share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan Untuk nonton Amanah Wali 5 Setiap hari pukul 21.15 Waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Tanda atau dalil bahwasannya Mata hatimu telah tertutup Ini menarik loh Tentang apa yang disampaikan di kita tersebut Yang pertama Rejeki gak usah takut kehilangan Allah udah jamin Lah, ngapa ya Gara-gara takut kehilangan rejeki Kita lalai atas perintah Allah Ya akhirnya berantakan semuanya Ya akhirnya itu yang disebut dengan Mata hati kita tertutup Nah Dilanjutkan di dalam kitab tersebut Akhirnya mengambil ayat Al-Ankabut ayat 60 Apa yang Allah sampaikan di Al-Ankabut ayat 60 Tadi ayat tersebut Sudah berapa banyak Makhluk penyawa bergerak Tapi tidak bisa mengurus Rezekinya Kata Allah Allah yang akan memberikan rezekinya Dan juga kepada kamu Dan Allah maha mendengar Lagi maha mengetahui Inilah yang kadang kita suka Suka kok Oke baik Kerja dari pagi Sampai ketemu pagi lagi Sampai lupa ibadah Sampai lupa surat Sampai lupa apa yang Allah Perintahkan sama kita Ini bakal celaka Yang menarik lagi Allah sampaikan dalam sebuah hadis Kudsi Apa Allah berpilman Abdi hambaku Allah Ata'ni fima amartuk Ta'atilah aku terhadap Apa yang telah aku perintahkan Kepada kamu Wala tu'anlimni Tolong Tolong Jangan ajarkan aku Kata Allah Bima yuslehuka Atas apa yang terbaik Untukmu Yaudah tolong Jangan ajarin Allah Allah tahu Apa yang terbaik Untuk kita Terkadang kita ini Yang sombong Seolah-olah gak ada Allah Sehingga kita habis-habisan Mati-matian Nyari rejeki Tapi lupa Allah tuh udah menjaminkan Semua itu Khawatir ketika kita Menghabiskan waktu kita Sebanyak mungkin Untuk rejeki Mata hati kita tertutup Tidak punya uang Jangan malu Karena banyak orang Yang tidak punya malu Karena uang Ya, ya Maaf Pak Kapoy Rejeki kan berarti Macam-macam ya Keselamatan Saudara seiman Rezeki juga gak Insya Allah Nah Kalau misalnya Rezeki juga Ayat yang tadi itu Berlaku buat Kita pakai Keselamatan Saudara seiman Kita gak Insya Allah Kan rejeki Tidak hanya berbentuk Uang Saudara kita sehat Istri kita sehat Anak-anak kita Soleh-soleh Bukankah itu Rezeki Tidak hanya berbentuk Allah Banyak temen juga Rezeki Itu dia Tapi Bentar nih Kalau boleh tahu Emang Siapa sih orangnya Siapa? Ya Gak usah diomongin lah Orangnya gak ada Ntar jadi ghibah Kamu tunggu ya Jangan disebutin Jadi ghibah kan Jadi ghibah Ini gue gak suka dulu Ya Kita Ayo Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Fakultustagfiru Rabbakum Innahu Kana Ghaffara Yursil Sema'a Aalaykum Midrara Maka aku berkata kepada mereka Mohonlah Mohonlah ampunan Adam itu pasti mempunyai kesalahan Adam itu pasti mempunyai kesalahan Wa khairul khata'in at-tawabun Dan Allah memberikan cara Untuk setiap anak Adam Untuk menghapus kesalahannya Yaitu dengan cara bertawabat Wa khairul khata'in at-tawabun Dan sebaik-baiknya orang yang bersalah Yang punya kesalahan adalah bertawabat Ada salah satu cara yang paling gampang sekali dalam bertawabat Yaitu kita mengucapkan istighfar Memohon ampun kepada Allah SWT Bahkan kata Nabi Barang siapa yang memperbanyak istighfar Dia akan diberikan ke lapangan Dari segala macam kegalauan Barang siapa yang memperbanyak istighfar Allah akan memberikan jalan keluar Dimana dia mempunyai kesempitan dan kesulitan Bahkan kata Nabi Barang siapa yang memperbanyak istighfar Allah akan memberikan rezeki dari jalan Yang tidak pernah dia sangka-sangka Makanya perbanyak istighfar Karena kita gak tahu Kapan istighfar kita diterima oleh Allah Ucapkan dengan mulut Kemudian yakinkan dalam hati Biar hati kita juga terus ikut beristighfar Astaghfirullahaladzim 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 Nah pa'an Udah Iya udah Sekarang giliran doain emak Oh iya Untuk semuanya Kita bantu doa untuk Maromlah Karena Maromlah punya hajat katanya Banyak sekali hajatnya ya Maya Salah satunya yaitu Mudah-mudahan rencana pernikahannya dilancarkan oleh Allah Kita baca surat Al-Fatihah Bersama-sama Sesuai dengan niatnya Maromlah Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran Ala hadhi niat Wa ala kulli niatin salihah Wa ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syai'ulillahi lana walahumul Fatiha Aduzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malikimiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuh Dinas suratul mustaqim Suratul ladzina anamta alayhim Ugaril makdubi alayhim Amin Amin Makasih ya semuanya udah doain emak Sekarang silahkan Nikmatin makanannya Neng Neng dibagiin Neng An Kamu kok sedih? Mertua kamu kan lagi bahagia Bukannya gitu bu Anik cuman gak mau kalo sampe emak sedih nantinya Kamu tuh gak usah selucon Berburuk sangka itu dosa Udah kamu harus kosmuzon Doakan Pertua kamu tuh bahagia Setelah saya pikir-pikir Saya mau is Ismet kok? Iya ismet Lu mau jadi calon cadangan sama gua tok Iya mau met Tapi kalo beneran sudah putus ikatan lamarnya sama Guntur ya Soalnya Saya tungguin dereret juga udah gak ada harapan lagi Tapi ini cadangan ya tok Kalo mau gua gagal sama Bang Guntur Lu yang gantiin Oke tok? Iya saya siap met Hahaha Alhamdulillah Sekarang gua udah legat tok Hahaha Met Tapi Kalo nanti seandainya dereret suka sama saya Ya Saya pilih dereret ya Jangan tok tok Lu gimana sih tok? Jadi orang pelin-pelin banget Hahaha Lu mah gak yungu? Sebel Hahaha 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 Maaaaaa Tepernih malambil Hahaha Marbot Iya Marbot Yang biasa nyapu ngefail di masjid di Musola Yang namanya nyapu ngefail Memangnya butuh ilmu tinggi Enggak lah Semua orang juga bisa Hahaha Ya itulah dia tuh Hahaha Aduh Yang mana sih yang namanya Aceh? Aceh Yang dadang tapi Kurang dadang tep Abantet Aceh Ah ah Itu Aceh Ah Iya itu dia tuh Oh itu yang namanya Aceh Ah yang mana? Oh Ada apa ya? Udah kagak ada ape ape Sonon di Tugas lagi Ya udah saya pemusi dulu ya Assalamualaikum man Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aduh Jadi kayak kakain gitu loh Parah 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 Kak Eh kalau ngejak ke Maling Mana kekejak Jauh Jauh Pasti ketinggalan ya Maling kemana Dia masih dimana Wah kekejar berarti ya Iya lah Jauh Ketinggalan jauh Ketinggalan jauh Ketinggalan jauh Ketinggalan jauh Ketinggalan jauh Ketinggalan jauh Jauh Ketinggalan jauh Ketopas Ketinggalan jauh Ketopas